Tau gak sih, ternyata Indekos menjadi tempat kekerasan seksual paling sering terjadi. Data Rifka Anissa Women's Crisis Center melaporkan 41 persen kekerasan seksual di lingkungan kampus terjadi di Indekos, asrama, dan tempat tinggal lainnya. Laporan terbaru kolaborasi Jaring.id, Suara.com, Koran Tempo, IDN Times, dan Konde.co mengungkap bahwa pelaku kekerasan seksual di Indekos beragam. Mulai dari rekan mahasiswa, senior di organisasi, penjaga, hingga pemilik Indekos. Andini, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, menjadi korban perkosaan oleh dua seniornya di organisasi kampus. Perkosaan yang dialami Andini terjadi di kamar Indekos. Sedangkan sejumlah perempuan lain yang diwawancarai menjadi korban pelacaan seksual pemilik dan penjaga Indekos. Di lingkungan kampus, pemerintah sudah mengeluarkan Permendikbut Risek No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Apakah peraturan ini sanggup menindak kekerasan seksual di luar kampus? Kemendikbut Risek mengatakan peraturan Menteri tentang PPKS bisa digunakan untuk menindak kekerasan seksual yang terjadi di luar kampus. Meski pelakunya bukan warga kampus, perguruan tinggi tetap wajib memberi penanganan kepada korban. Hanya saja, belum semua kampus memberi penanganan yang layak untuk korban. Untuk saat ini saja sih, kebanyakan kampus masih mencoba untuk cuci tangan beberapa kampus itu. Misalnya kasusnya belum viral beberapa kali. Banyak kampus yang kemudian tidak peduli karena kasusnya tidak terjadi di lingkungan kampus. Padahal ketika mereka memanai permendikbut dengan benar, dimanapun lokasinya, asalkan mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban ini adalah sipitas akademika kampus tersebut, harusnya dapat penanganan.